Hai hai, kita... Eke Debbie, Eke Elman, RT Limba Dari Studio Meret, Delman Goal! Debbie dan Elman Bergoal! Hai semua Ranya, apa kabar? Kawan luas semua Ranya, kaluan mawar beradio Bahasa Gaul Is it Gelalang Kupupu Kama Sutra Indang di Popopedia? Terus di Dalmatian Indang ada apa sih? Di Dalmatian Kama Sutra Indang ada anekdot, ya kan? Anekdot, terus ada dialog, contoh-contoh dialog kayak gimjang, ya kan? Jadi bisa latihan nih, diperkara-kara dikari Dan juga ada kumpulan kosa katanya Ini edisi di Tonga yang ketiga, nah emberan Yucuz, lalang kupu-kupu kama sutranya Hai, kita kembali lagi di Delman Goal! Debbie Sahartian bergoal! Hari India, siapa sih bintang tamunya sih? Minatu Tamara Blazinski-nya, bukan Tamara Blazinski ya, bintang tamunya Itu temaram akikuk, Shay Itu temaram akikuk? Ember, Diana dari Mudika, kalau ngomyang, itu... Uuh, kayangan akikuk, Shay Gitu, blablablablablabla gitu ya? Coba tolong terjemahin dong, ntar Dari dulu, kalau ngomong, nggak di-filter Emberan! Ember, jadi temaram klenci Nah, desa kan sutra kawilarang nih, kan? Som-som kukunya Mudika Jugriasan Mudika Jugrias, Kepantaran Eke, Kenari Desa kan di-JJ juga Nah gitu, jadi kita langsung aja ya panggil desa Jennifer! Yeay! Yeay! Kalo ya panggil nomon Panggilnya apa? Ipet Kalo Eke, Mami Ipet Aduh, bahasanya pusing ya tadi ya Bisaan bahasa ini loh daripada bahasa Inggris, Shay Aduh, harus belajar lagi ya Minimum, Yeay, Shay Terima kasih Kamu plus Jadi event, apa kabar, Yeay? Baik, sayang Ini kalo selama interview kita begini, gue pusing dong, gue gausah jawab apa-apa loh Bayem, bayem Ngomiangnya biasa aja Terus lo sekarang di Bali, Jakarta Bali, Jakarta Karena ikut som-som kuku ya, Nek? Engga, suami di Jakarta, Shay Oh, suami di Jakarta? Suami diajak, kita liat-liat dikit, boleh ga sih? Oh, boleh Nanti-nanti Iya, boleh Tapi gue kan kenal lo udah lambret banget nih kan? Banget Dari lo masih clenchy sampe sekarang Cerita dong, masa kecilnya itu dimandai terus gimandai? Oke, kalo ngomong masa kecil gue dari umur gue 8 tahun itu gue di Australia Di Sydney Jadi udah di situ SD tuh ya, SD, SMP, SMA Kenapa lo milih di sana? Karena keluarga mama Engga, orang tau keluarga mama aku memang semua di Australia Mama kan memang orang Australia Lahir di Australia Teresita Iya Jadi semua adanya mama di situ Jadi karena kita sekolah nakal ya, mungkin gitu Jadi yang Yek berangkat Per-dome gitu kan? Kalo kata mama Eike, per-dome Yek Gitu kan? I'm beige Engga ngikutin prakseran mama Per-veilin ya, per-veilin Kamu harus diajar sama Eyang, sama nenek Tau Engga juga kena gitu Eyang berarti waktu itu di Australia Iya, semua Jadi mamanya mama Adi-adinya mama semua, hampir semuanya di sini semua Lu bilang bandel, bandelnya apa? Bandelnya anak-anak pasti kan? Gue tomboy banget Oh, lo tomboy banget? Tomboy banget dalam artian gue ga pernah berteman sama perempuan Dan juga ga pernah berteman sama seusia Oh, jadi lebih tua Teman-teman gue semua lebih tua Jadi gue... Dan gue jadi kepala geng Oh gitu? Akal geng? Jadi tiap pelantem, gue duluan yang maju Gue duluan yang maju, pokoknya gue tinggal di perjombongan Aman anak bendungan hilir Berantem Gue yang maju Teman gue laki semua Base Di perjombongan juga Udah akar tuh semua Jadi berantem rambut Eike panjang Ga mau keramas, ga mau sisir Digunting sama nyokap gue Oh pokoknya ngaco banget deh Ya kan? Sekolah di Tresia dulu SD-nya Di mentek Menteng ya Bukan berat ya, berantem Kalo ga berantem Jawabin aja gitu Guru ngomong apa Oh gitu? Akhirnya ini rebel kali ya? Rebellion Amat sangat Dulu kan Madonais Oh iya betul Ya kan? Like a virgin Terus sama yang... Material girl Material girl gitu kan? Ya sudah Nah waktu lu dikirim disana Masih tetep ternyata? Tetep disana Jadi kan Lama juga anak Dapet rumah sendiri Gitu kan? Jadi Oma Om-om gue semua ada satu rumah Tapi satu gang lah gitu Sampai satu street gitu Tetep aja sendiri ya Nek? Ya kan? Sekolah-sekolah Ya sekolah-sekolah ya Karena kita jadi Waktu itu sempet jadi Warga Negara dari Australia Karena kan kalo ikut mama Tapi pas gue balik ke Indonesia Kita harus milih dong Selama masih disana Lo boleh sih bisa kerja Jadi gue kerja dulu Di McDonald's Di McDonald's Ya ada pergaulan disitu yang Wih anak-anak umur segini Dapada ngerokok Wah Ikut juga Ikut ngerokok Digampar sama nyokap gue Ya kan? Selama lo masih pake uang gue Tinggal di rumah gue Dan segala macem Lo ikut yang peraturan gue Oh tidak Gitu kan? Tidak Ya Iya Memang gue belum mampu beli rumah Cuma gue mampu bisa kerja Beli rokok Kerjalah kita part time Di McDonald's Dapet dong uang Terus gue vote ke video Sama nyokap gue Iya Hasil duit gue sendiri nih Noka gue puas Kamu tuh disana untuk belajar Iya Aku belajar To survive Jadi duit jajan Untuk jajan Jajan yang bener-bener Untuk baju Tapi tidak apa-apa yang aneh-aneh gitu kan Pokoknya mau urusan yang Clubbing Seperti yang belum pake dulu sendiri Kau pusing Jadi Di sekolah itu Gimana caranya dapet duit Lebih Untuk Penakalan Buat jajan Iya maksudnya apa? Clubbing Umur-umur segitu kan Belasan itu yang Lo liat deh anak-anak belasan sekarang Mereka sangat tua Mereka sangat matur 14 aja udah clubbing 16 Pokoknya Kita lakukan semua itu lah Iya Dan ga boleh pake duang mama Kena kerja Pokoknya sekolah Orang ada les bahasa Inggris Gue ga perlu les bahasa Inggris Dengar aja musik sama radio sama titi Udah bisa jauh Langsung jago Udah Angkat-ngkatin tables Apalah segala macem Dapet duit Dapet duit Lupa sekolah Udah kayak enakan kerja ya Udah kayak enakan kerja gue Udah kayak enakan kerja gue Udah kan duit tiap minggu kan Gaji kan tiap minggu disana Udah Jadi mama bilang Eks Mama bilang apa? Janjinya mama Kalo gue ga pake duitnya mama Boleh dong Janjok Untung nyokap gue tipikal yang Apa yang dia udah keluarin Just stick with that Jadi kita tuh diajarin dari kecil itu Yang Apa yang keluar dari mulut lo Itu yang lu buat Gitu Jadi yang termasuk juga Nyokap gue juga bilang Mama bilang apa? Ya Yaudah Kesel Dicari jalan terus Pokoknya untuk ngancurin gue Chill Ngancurin kebahagiaan gue pokoknya Dulu kan masih lebih banyak Ceritanya kan seperti itu Oh you bring my wife Iya kan Pokoknya Anak umur segitu What? 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 Gitu Nah jadi tiap tahun Kita pulang untuk Christmas Tiap tahun pulang Christmas Udah ya Madonski dong Ya kan Rambut Warna Ada kompela ga disini? Nggak ada Boy toy Boy toy kan Ingat kan Madonna boy toy Kamu tau ga Artinya itu apa? Oh tau bener Saya permainnya laki-laki Tau bener Itu intinya Gitu kan Wah dateng lah pulang ke Jakarta gitu kan Wah dengan Soal rantai-rantai Kayak rantai-rantai anjing dong Lalu dipake-pake gitu kan Gue robek-robek Itu umur gue masih belasan lah Empat dibawah 15 Pokoknya Masuk luar masuk rumah Kamu pikir ini rumah kos-kosan Gitu kan Jadi apa? Minta izin Emang dikasih? Ya engga Ya ngapain gue minta Gitu kan Ngapain gue minta izin kalo gitu sama mamah Gak bisa Ini nih Indonesia Kamu tuh harus begini Perempuan tuh ga ada yang luar malem Wah salah negara gue Salah negara gue Salah negara gue tinggal Nope gue mau balik ke Australia Gitu Gitu udah pulang tuh tapi Udah pulang untuk holiday Oh holiday Cuma kayaknya holiday gue ke sengsara Bo Gitu kan Sengsara Gue balik-balik lagi Gitu kan Oke abis Natal gue balik Gitu kan gitu Oh jadi ribut Terus sama mamah gitu kan Nyokap Pokoknya ga mudeng buat gue Gila gue ada sana Gue ada mobil Gue ada segala macem Gue ada teman Gitu kan Dan temen-temen gue Ini semua yang dewasa Yang laki-laki semua Yang bisa masukin gue ke club-club Gitu kan Gitu Jadi yang Aw No Disini harus jalan sama keluarga Keluarga kok Memang keluarga supit juga It's menadonis Yang stick to the family Iya Jadi kita kalo Wah clubbing suara rame-rame At first I didn't like it Gitu kan Nanti gue dikasih tau Lagi nyokap gue Tapi Disitu gue di build Akhirnya Oke I'm getting used to it Bisa nih Dari kita juga Kekompakan sama keluarga tuh Amat sangat kenceng Keras banget Gitu Jadi yang Dulu kan yang gue sama adek gue aja Jarang ketemu Walaupun satu rumah Jadi dia punya geng Gue punya geng Gitu kan Yang gak pernah ketemu Gitu Jadi yang Disitu di build Saling Apa Bonding Family Family itu comes first Gitu ya Walaupun gak Buat gue yang Kan buat kita kan Pembelaan temen itu Nomor satu Gitu kan At that point ya Temen is the right way Pokoknya temen Nomor satu Gitu Abis itu Dan nyokap gue gak bisa Marahin selalu Ini gara-gara kamu sama temen-temen kamu Temen-temen kamu tuh gak ada yang bener Begitu nyokap gue ngomong seperti itu Itu gue nomor satu di depan muka nyokap gue Jangan pernah ngalahin temen-temen gue Temen-temen gue Tidak ada satupun Yang bisa ngatur jenever Karakter mama sama jenever sama Mama bisa diaturkan Mama udah dewasa Kamu belum Tidak ada Kalau mama mau salahin Salahin Jennifer Bukan temen-temen Jennifer Mereka punya keluarga sendiri Mereka punya orang tua sendiri Jadi kalau gue gak beres You look at yourself Jadi gue bukan nantangin Gue balikin ke ibu gue Objektif aja gitu Iya Jadi kalau Once you're there I'm sorry Kalau kita di luar We learn to depend on ourselves Depend on ourselves Dan Apa yang bener Mana yang bener Misalnya kita Cernak sendiri Cernak sendiri Bukannya di dite Dite Karena anak-anak kalau Jangan makan ini Jangan makan itu Jangan kok begini Karena nanti begini Kita kan gak tahu Menurut gue Kalau gue ngajak obat dulu Iya bener kan Nanti kamu begini Which is kejadian juga semuanya Which is kejadian juga Tapi gue tipikal yang Biarin gue nabrak dulu Jadi yang Gue ngejalanin hidup gue Full life Full life Gue gak pernah ngejalanin Yang setengah-setengah Dan kamu membuat Yang paling terlihat Iya Jadi yang Gue ambil yang buruk dan yang baik Gue gak pernah tengah Jadi kalau gue mau lagi buruk Sejauh mana sih Gue bisa sehancur mana sih Dan hancur banget memang Dan sumpah hancur banget Tapi berarti nabrak dong Nabrak Tapi gue gak nyalain hidup gue juga Gue tidak pernah nyalain hidup gue juga Tapi gana semua Jadi gue dididik sama orang tua gue Tidak pernah nyalain orang Nyalain barang Nyalain apapun Tidak Apapun yang gue consume Mau itu yang Kasarin ya Waktu yang kemarin Mau drugs Minuman It's me Bukan orang tua gue Bukan pergaulan gue Memang gue Pas gue sadar Ini jadi Goes on Begitu-begitu Balik Udah jadi perubah dong Tapi tetep Masih Egonya ada Egonya masih tetep ada Umumnya apa lo balik dari sana? Gue balik Sempet Tidak Jadi sempat dulu SMA disini setahun Kayaknya gue gak sekolah Disini cuma absen doang Koya-koya doang Enggak, check in Gak ada masalah kan disini? Gak Youtube side Lu mau kenal gue Gue beritahu Gitu Gue open management Bukan open BO ya Gue sangat open Orang mau suka sama gue Silahkan Kalo orang yang ngerti Yang tau How it goes Emang begitu Jadi umur gue waktu itu 16 tahun 16 tahun yang You feel like you know everything Ya dong Pokoknya dimana ada party Disitu Jennifer Dimana ada panggung Jennifer ada disitu Ada alcohol Apalagi ada Jennifer Spotlight lah Pokoknya luar biasa lah Jadi gue hidup hidup gue Bener-bener yang I want to know Gue sejauh mana Bisa nerima Sejauh mana Oh gue udah lelah Gue capek So that's how it's my life Gue balik ke Indonesia Itu Umur 24 45 Sambil ada Ya gue lupa umur Tapi jelas Udah di atas 23 Kalo gak salah Pas adik gue mau menikah Karena adik gue Menikah duluan Jadi gue dilangkahin Gitu Itu lebih panik lagi Nyonggap gue Adik-adik aku Langkahin Berapa sibling sih? Aku paling tua Cewek Dua cewek di bawah Dan kalo mama kan Walaupun mama lahir di Australia Jadi kan Irlandia dan Australia Tapi dia jawanya Dia kental Opa Ibu Bapaknya mama Itu Jawa Kraton Kalo dia gak tau Mama Indonesia Also Actress Nah itu temen-temennya Tante Rima Temen yang terima Melati Jadi namanya Tante Reisita Gitu Boleh di google ya Nanti ada Di gambar Oh gitu Jadi yang Disiplin Dan dia juga punya Satu karir yang Pertama Mungkin The first woman In PR Indonesia Mungkin di buku Betul Public relation Public relation Itu yang pertama Di Jakarta Atau Indonesia Yang baru Dulu kan perempuan selalu di belakang Ini perempuan tampil Yang pulang malem Cintanya kan gitu kan Kalo public relation Seperti itu kan You talk tuh Musti pasti ketemu sama laki-laki Iya Mulai nih Gua kena hasutan temen-temen gue Kan Gitu Ada sih berhasilnya Gitu kan Diasut gitu Gua datengin bapak gue Cerain ibu gua gak? Serius Ini nyokap gua tau Karena ia termakan hasutan Iya Ibu lo Oh my god Pulang malem Pulang pagi Masa? Dan memang iya Gua tau Gitu kan Tapi kan At that stage of age Itu yang Eh nyokap gua ngapain ya Malam begini ya Gua tunggu gitu Dantre sama mobil hotel gitu kan Pulang Dan segala macem I know Tapi kan gua gak bisa Ngebelain lo Iya kan Tapi I want to Jadi waktu itu Emang dilemanya Waktu saat di era itu Tidak ada perempuan yang Pulang malem Paham gak sih lo Iya Pada waktu itu perempuan Pulang malem tuh Orang konotasinya langsung Waktu nyokap gua main film aja sama Roy Martin Itu nyokap gua sampe harus boongin gue Aku gak ciuman Ciuman pake kaca Gimana sih? Gua percaya Jadi the reason gue balik ke Australia Berangkat ke Australia Gua berantem di Tresya Sama anak-anak yang seumuran gua waktu itu 10-18 tahun Ibu kamu ciuman sama laki orang Oh my god Temur segitu udah kayak gitu ya? Serius? Tidur gue Gitu Itu orang-orang tau loh buat gue Waktu saat itu yang Ih Mama kamu kan ciuman sama suami orang Sama suaminya ini suami itu Waduh Nyokap gua harus ngebohongin Jennifer Pake kaca Pake kaca dari mana? Pas gede gua bilang gini Kok nyokap gua nih Pugo juga ya? Gitu Gua gak mau sekolah Gua gak mau mau sekolah Gitu kan Gitu kan Terus yang nyokap gua Gua lanteng dulu kalo sekolah Kita ulang tahun Dateng ke sekolah orang tua Wih Resita dateng Wih Apalah Gua gak mau Gua gak mau dibilang anaknya Resita Karena buat gue Tidak Itu disgrace Terus jawaban mama papa lu waktu lu bilang Cere gak? Cere gak? Dijelasin Gitu kan Tapi gak gitu dong Gitu Gak bisa emang pulang cepet Gitu kan Gitu kan Gua jadi ibu gue Waktu saat ibu gua ngelarang gue Gitu Nyokap gua yang try to explain Sampai di datengin ibu supamdhani Yang punya sahit Dateng Terus Bapak supamdhani juga dateng waktu saat itu Menjelaskan sama Jennifer Lu bayangin Yang umurnya segitu Karena buat mereka Mereka tau Jennifer itu ngaco Ini kalo Antara cemana dua Bener apa gak bener Gitu kan Jadi gua bisa jadi angel Gua bisa jadi devil Dan pada saat itu gua gak ada angel-angelnya Devil All the way Gitu Jadi yang Lo salah ngomong sama gua Ajar Kalau ngomong sama gua Ajar Kalo gak masuk di otak gue Jadi yang So my mom resign Gitu Dari hotel sahit Dari hotel sahit Iya Jadi ibaratnya Dibuildnya sahit itu I think was mama Gitu Habis itu baru tante Tanah kayak Mati tipus pa Tante tipus pa Apa? Tanjung Tanjung Sari Betul Ipel Kamu jangan marah-marah Gitu Buat gue yang That's not my world Gitu Jadi itu semua di explain Habis itu jump up Pindah ke Pasaraya Yang jam terbangnya Sore pulang Gitu Gua terima Gitu kan So Waktu pas Jadi Nyokap gua tau Gua tipikal orang Orang tua gua itu adalah Kalo If I don't like something Gua akan ngomong langsung Oke String forward Ya emang Gua tidak Gua karena gua dididik gini Dididik sama nyokap gua Kalo orang salah Lo diemin Orang itu gak akan tau Nanti kalo lo tegore baru minggu depan Dia akan balikin ke lo Kenapa lo gak nonggor gua kemarin Iya Iya Logika gue If you want them to be good Tell them right Supaya mereka tau At that point mereka salah Kalo lo Lama-lamain Mereka pikir Semua itu oke Iya Adanya malah mikir kayak Emang lo mau nyerang gue aja Nah iya kan Jadi yang Itu gua ketemu juga saat itu Jadi gua bilang Oh oke Jadi I'm the type of person If I don't like something I will tell you Mungkin caranya Kalo dulu mungkin gua barbar Kalo dulu gua barbar Kalo sekarang mungkin ada caranya Masing-masing Gua dengan explanation Yang Dengan pribiasa gua Iya Nah Jadi balik ke Jakarta Trying to Adanya gua menikah gitu kan Nyokap gua masih tetep stress Gitu Karena gua gak nikah-nikah Gitu Maksudnya Buat gua yang I wanna have fun I wanna have fun Enggak Yang bener-bener doan Enggak juga Enggak juga Enggak juga Enggak juga Gua cuma mau keluar rumah Supaya nyokap gua gak berisik Oh my first marriage was like that Oh gitu Gitu Karena kan semua Di Jawa Anak pertama Di langkain tuh kayaknya Kastanya udah rendah banget Gitu Jadi yang Se Gua udah capek Gua mau balik ke Australia Udah gua balik aja ke Australia Bosen gua di Indonesia Terlalu banyak tetek mengek Kayak Bono gini Apalah Tata kramalah Di Australia I do whatever I want Gua punya rumah Gua punya segala macem Enggak gua mau balik Seminggu sebelum gua balik Gua inget banget gua ada di Putri Duyung Gua udah sebulan gua nginep di rumah Gua gak mau nginep di rumah malah Lu sering banget gua inget Lu sering banget di Putri Duyung Karena lu suka main jet ski Exactly Gua inget banget tuh kadang-kadang Orang bilang Eh jajan nama IPL dimana Diancol Jet ski Jadi sampe Jadi Sebentar tuntung gua menikah Jadi yang Oke lah This is the real story gitu Gua capek ini berantem terus sama nyokap gua Kaki pertama yang ngajakin gua kawin Gua kawinin Gua harus pake cinta Yang penting Gua tetep have fun Keluar rumah Gak pernah sama nyokap Karena buat gua Usia gua waktu itu udah 24-25 Jadi gua udah agak mencur Gas wreck tetep Gitu Tapi gua males ribu sama nyokap gua Karena gua tau Mulut nyokap gua pedes Mulut gua pedes Dan kalo kita ngucap Pasti kejadian Jadi gua jaga itu Kita punya satu Ada garis kasta Atau garis kutukan tuh Apa yang keluar itu pasti kejadian Jadi daripada gua menghujat nyokap gua Gua menghindar Dan gua sering berantem sama nyokap gua Sampai terakhir pernah berantem fisik sama nyokap gua Nyokap gua fisiknya gua hindar Gua gak gua tahan Sampai nyokap gua Jengkang Itu gua inget banget gitu Bapak gua sampe nyemba-nyemba Stop Jadi kalo ngomongin gua kuala Gua gila Gua memang Gua tau banget Gua gimana gila Gua tau Nyokap gua gua jaga berantem duel Gua jaga berantem duel Gua jaga berantem duel Bapak gue tengah-tengah Gitu Jadi yang I went all the way Gitu I다 über Max Max Maxwell Armen Subtorsiani Gua sebenernya.. Gua gapacaran sama dia Gua pacaran sama sahabatnya Anggue pacaran sama sahabatnya tapi gak pernah ketemu Bukan gak pernah ketemu Jarang jalan Yang jagain gua ikut dia Gitu, jadi semua gua dijaga, pokoknya full treatment Gak pedikasi, gak ada, memang seperti itu Zaman itu kan pit stop, body lo namain deh Mirage Di situ ada Jennifer, dan lo tanya sampai sekarang mungkin ada yang udah meninggal, yang belum, ada tua tua, mungkin udah pernah stroke, masih kenal kok nama gue Gitu, ngepak banget lah, gak ada hari pokoknya Gitu, tidak ada hari, gue sadar maksud gue Gitu Gitu Lihat, oke Gua coba gini, anjing Gua ketahu Dia yang ngajak Gua lagi, gua gimana minuman Ambon, ambon, semua perempuan, kaget Gua serius Gua ketawa kan Gua mau memperbaiki keturunan gua juga, nyoh Bukan pemberjelek, gua inget banget, gua ngaco banget tuh ya Karena memang udah, gua cuma memenuhi, hidup gua itu gak ada hari-hari gua mau susah Gua gak mau dibuat susah juga Gua mau ngomong Oke, ini at that point itu waktu itu hampir akhir bulan Yaudah Ya, lo datang ke rumah gua aja Lo ngomong, nyokap gua nih gak tau kejunturungan mukanya Max, nama Max gak pernah denger Kalian selalu kan taunya, gua sama pacarnya Temennya dia, ada namanya satu orang Yang tiba-tiba, gua gak bilang juga sama nyokap gue Oke, jadi aku pikir itu hampir akhir bulan Hampir, kayaknya seminggu sebelum akhir bulan Jadi besoknya gua pulang ke rumah Gua ngomong sama ada om gue, adiknya nyokap gue Om gua ketawa aja, lu gila emang pak Ya, i think so Kalo gua gak gila, lu orangnya gak ada yang sayang sama gue Makanya gua gila, gua bikin gua gila Lu mau apa? Ya udah, lu pernah datang aja Datang, terus gimana kalo diusir? Ya gua tidak cabut Bukan kalo orangnya diusir, gua cabut juga Kan gua mau baik-baik Nyokap gue gak tau brandingnya apa Jadi dia bawa ke keluarga dia Untuk minta Jadi gua ada banget Untuk minta Gua bilang sama adik-adik gua, sama keluarga gua Semua disupit nih Datang ke rumah, makan malem Pake baju rapih Nyokap gue, ih anak gue udah sadar Nyokap gue pikir Oh, so good of you Jennifer Mama ke salon deh, gua baik-baikin nyokap gue Selama dua hari itu Karena waktu itu hari Jumat Jadi gua balik hari Senin Selama empat hari gua cari strategi Gimana nyokap gue Mam, enak kali kita makan malam, keluarga Jadi gua bikin nyokap gue Mengarahkan nyokap gue Mempersiapkan sesuatu yang dia gak tau Apa yang dia mau buat Dia pikir anaknya baik Gitu kan Intinya itu aja Wah dari semua catering Oh iya Udah lah mam I want to say very sorry Bla 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 Gua ke salon Pokoknya tapi dikit Nyokap gue seneng banget Kayaknya Nyokap gue tuh sebel Kalo liat rambut gua tuh kebuka Jadi makanya sampe sekarang Gua jarang lepas rambut gua Karena gua selalu inget Nyokap gue bilang kalo Gua tuh lebih mature Bukan lebih Lebih elegant Lebih glamour Lebih segala tuh Kalau kamu Nyokap gue tuh lebih suka kalo liat didat gua Karena didat gua tuh begini Iya 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 Kamu harus gini Jadi hari itu Khusus buat nyokap gue Ku cepol Wah pokok ke salon Very Gua gigi sebenernya Gitu Ya Lady light Wah nyokap gue tuh kayaknya tuh di atas awan Nyokap gue bilang Amin nyokap gue bilang If i die today I will go to heaven And i said No, kayaknya besok deh Lo bakal mati Kalau lo tau what's happening Udah Udah Kita lagi duduk di meja panjang nih Di rumah Ancol itu Meja panjang Kaca-kaca nih Lo bisa liat orang-orang dateng Ini masih jam Nanti siang gue udah siap segala macem Dulu tuh belum ada handphone Ada handphone jaman itu Tapi juga ada orari Bukan orari Apa sih? Pager 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 Ada gitu kan Tapi masih debuk-debuk gitu kan Pokoknya gue cuma tau Betong lah Set 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 Oh mungkin keluarga Turun lah Kan Namanya juga rombongan Mereka saling nunggu Untuk masuk kan Nah gue masuk gini Kok hitam semua Terus dia ngeliat ada Om Diki Watimena Ammarhum Ininya Gubernur Ambon Loh Itu sih ini Dia panggil Gue diem Gue ga ngomong apa-apa Gue bangga-bangga ngeliat Karena mereka masih belum approaching Masih yang di depan Itu Sini Lah sini sini Pokoknya nama-nama orang-orang top lah Yang nyokap gue kenal Yang mereka bawa Oh kak Nyokap gue sama tanya Kita ga ada utang Terdiktar kan Jadi dia kolektor Dia kolektor Wah Gue pake jas Pake batik Pokoknya yang gitu Oh kak Lalu gitu kan Tenang Itu tamu apa Kamu ga bilang ada tamu Kan tau gitu kan Dia ga tau makanan kan Nyokap gue kan makanan harus penuh Udah tenang Mereka ga dikasih makan juga ga apa-apa Gue bilang gitu kan Udah Tenang Udah Diterima Gue yang terima Eh mah kita terima Dipin ke depan Jarang-jarang Sebab kalo kolektor semua Dari pintu samping Dari pintu depan Jadi yang bener-bener Semua gue panggil Kumpul Kumpul Terima dulu Udah lah Eh nyokap gue itu pasti yang Dengan gayanya kan Awang kan Terima kasih orang Duduk Semua duduk yang rapi gitu kan Keluarkan minuman gitu Nyokap gue Cuma gini Gitu kan Gitu kan Gitu kan Gitu kan Gitu kan Gitu kan Ya Adep-adepan Grup mereka Jadi ga mau membaur Tetep supit disini Yang keluarga nyokap Keluarga jemak disitu Terus nyokap gue Oke Dia bilang Jennifer You better not do anything stupid Ya Gitu kan Lo jangan ngaco Jadilah ibu yang baik untuk hari ini Jadilah ibu yang baik hari ini Pakai hati Dengerin Terima aja Oh Oh Gue inget banget Gue bilang senyum dong ma Gue bilang gitu Gue senyum dong ma Senyum please Oke Listen Tapi dia tuh Lu tuh mukanya mirip banget mama lu loh Banyak kan Lu ngobrol dari tadi Itu tarikan-tarikannya Lu tau nyokap gue kayak gimana kan Gue tau nyokap Jadi yang bener-bener Kalau dunia acting itu kita nomor satu sayang Kalau dia ga jari Jadi yang Om silahkan Gue inget banget Nyokap, bokap gue Ga mau duduk Duduk di yang sandaran tangan gitu kan Terus om-om gue gue panggil gitu kan Terus semua yang Iya Dan kebetulan juga adeknya mama Ada om Laibena Ambon juga kan Jadi yang Mereka selalu kenal nih Jadi yang Orang-orang pejabat-pejabat gede dia Nyokap gue yang Tutup senyum tapi yang Don't know what's happening Ya Setelah Minta Itu nyokap gue cuma gini Gue inget banget Nyokap gue lagi gini Kan nunjuknya gini kan Biasakan Silahkan Duduk Oh ya Eh Nyokap gue ikut sekolanya gini Kenapa bang? Gue inget banget Gue mau pegangin tangan nyokap gue Nyokap gue tuh yang Gini kan Ya makin lama makin ngeremes tangan gue Kayaknya dia mau marah Mau apa Gue cuma gini Gue cuma gini Terus nyokap Bokap gue tuh lagi megangin pundaknya Nyokap gitu kan Gini Iya Saya Saya serahkan sama Jennifer Gini 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 Akan aku kenal, aku kenalin, blablabla dan kamu? aku iyain iyain untuk tunangan aja kan? mau kawin? kira-kira kapan, jir? kira-kira kapan? itu hasil kita dari Jawa ada ini nyokap gue mau coba memperpanjang maksudnya supaya yang sadar! what's going on with you? kita gak kenali orang apa yang... dan ibaratnya gue juga belum pernah pacaran sama mama tapi lo kenal karena sahabat kebenaran ya? berteman sekian lama tapi kontak fisik itu gak ada sama sekali jadi yang nyokap dan belum pernah juga datang jemput gue selalu di depan jadi nyokap gue gak pernah tau itu jadi yang kayak oh kalo ini canggala Jawa, oh ya kalo gitu gini apakah lebih baik berteman saja dulu? oh nyokap lo masih berusaha? masih berusaha karena gue gak kasih kesempatan nyokap gue untuk mundur jadi yang gue udah kompakan sama Max pokoknya lo hajar, hajar, hajar semua duit dari lo jangan kasih kesempatan nyokap gue yang mau bayar atau yang mau ngatur tidak boleh nyokap gue karena gue tau, keluarga gue gila gue bilang gitu gue gila dalam artinya miss perfectionist ya harus begini gini jangan harus diatur semua nyokapnya dalam 1 bulan gue bayangin dalam 2 bulan kalau gak salah ya paling-paling elap itu 1,5 bulan jadi oh gitu nyokap gue dengan sakit udah mungkin udah mau luap kalian mau makan nasi tumpeng? mau kasih makan nasi bungkus? terus tenang oh gak nanti dari pihaknya Max kita siapin gini ini yang murus ini siapa? ini anak pertama saya loh gitu kan ini anak walaupun sudah dilangkaiin walaupun sudah dilangkaiin tapi anak pertama gitu kan yang oke gimana? oke oke bokap gue gak harus jawab kamu say something oke gitu kayak bokap gue ya gimana kalau anaknya mau gitu gue juga gitu kan itu bokap gue gitu kan bokap gue emang gak sayang banget dua-duanya sayang banget cuman bokap gue dia yang udah lah re udah deh udah lah jadi bokap kan lebih deket ke anak perempuan gitu kan udah jadi udah agak tense ini keluar udah selesai semuanya yaudah kayaknya gak usah taruh tegang-tegang kita makan aja dulu yuk mungkin sambil ngobrol itu gue ditarik sama nyokap gue ke kamar di kamar sama bokap gue itu dia what's going on why ini kamu kenal dia nanti kalo kamu di apa-apain mama kan gak kenal yang mau kawin sama dia kan gue bukan lu mah gitu kalo dia mau ngapa-ngapain gue ya itu resiko gue kalo gue di apa-apain sama dia resiko gue mama gak usah salahin dia salahin gue pokoknya gue ngasih gue anti jadi pokoknya gak boleh gini gak boleh gitu gak boleh gini dibuat sampe gue kayaknya tuh supaya gue gak gerak gitu kan dan gue iain gue iain itu salah satunya adalah lu berantem lu gak boleh balik ke rumah gue lu ada apa-apa lu gak boleh balik ke rumah gue lagi pokoknya dibuat susah ibaratnya ini supaya lu mikir lagi gue mikir 2 kali dan gak ada yang gue mikir terus aja dilakuin aja tapi ternyata perkawinan lu langkeng gitu sampe mau memisahkan udah sejuta umat yang mungkin yang yang dan tidak ada satupun yang gue bilang kecuali grup lenong rumpi gue lu gak dateng anjrit dan geng gue cuman itu baru saat itu cuman lenong rumpi semuanya lu sekali lagi lu gak dateng lu gak dateng lu gak dateng lu gak dateng semua dan sama ttdj bucek sama geng gue jadi sama aribat jadi itu geng gue itu perkahwinan lu tuh cuman 15 dan mereka tidak ada yang tau gue kawin jadi pas ke tunangan lu beda banget sama perkahwinannya Oji ya karena buat gue perkahwinannya Oji tuh bener-bener yang Victorian kalo gak salah kita juga gitu tapi di wedding party garden party pertama di Indonesia tetep gue di puncak dan semua dari Australia barang-barang tetep semua pake Victorian kalo Oji Victorian di ballroom gue bilang gak gue mau garden party belum pernah ada rumah gue di kolibah di puncak gitu kan itu yang minta ampun halaman dibuat itu semua dari Australia wah terus pas saat itu tunangan dulu nih itu kan diminta diminta jadi malem ini gue kumpulin nih di td semua kan ada baju-baju gembel oh ini kenapa orang pernah rapi terus shock semuanya jadi geng gue tuh cuman 15 orang waktu itu yang boleh tau yg gue undek itu pun mereka tidak tahu gue mau nikah tengokap dan mereka selalu tau menilai ngila kenapa kalau mau masak mau masak Mercy dateng lah ni lu ga ada yang tau gue kahwin juga semuano Gini, adik Juwita lah dengan baju yang kok gua ga dikasih tau sih, emang semua ga ada yang tau Gua ga ada yang tau karena desa ga gila, ga ada kawin Jadi memang bener-bener totally buat gua, itu temen-temen nyokap, temen-temen bokap, kolega dari Max Jadi emang sangat intimate aja gitu ya? Iya kan niat gua waktu itu cuma mau menikah supaya gua ga ribut temen nyokap gua, gua keluar dari rumah Serius, sampe perjanjian gua sama suami gua, tolong kamu jangan bilang gitu ya Karena dia udah meninggal, jadi it's time for me to speak up Gua bilang oke, at that point memang begitu, tapi terjalin lah semuanya perjadian Semuanya berjalan Gua bilang awalnya ga usah pake cinta, makanya gua bisa, gua tipikal orang yang kalo gua ngucap, gua bisa jalanin Gua bilang A, A, B, B Tapi akhirnya itu tumbuh dong Itu yang nyokap bokap gua tuh takutin gitu Jadi yang lu ribut segala macam, lu ga boleh gitu Dan apapun kejadian waktu selama, pernikahan gua sama Max Baik burungnya itu, nyokap bokap gua ga tau Tapi lu menjalani perkahwinan lu dengan teman, adem, ayem, ga ternyata Ya mungkin ada kali ya Engga, kalo lu bilang adem, ayem, engga gitu ya Itu adalah fakta juga lah Itu adalah fakta Tapi yang gua pengen nanti nyokap gua Yang gua kasih tau sama nyokap gua, gua orangnya juga yang responsable dalam artian I will not tell you Jadi, gue dari, ada di gue Itu gue orang yang tidak, dari yang, gue deket sama keluarga Selama gua menikah, gua tidak deket sama keluarga gue Gitu Kurang deket sama keluarga gue Karena gua ga mau mereka bisa baca gue Gitu Jadi, larian gua adalah jet ski Gua bikin klub jet ski Jadi, yang mana gua pokoknya Siapa yang mau ketemu gua datemen gua Empat mana yang lu sedih nih? Ehm... Banyak sih sebenernya Gitu Tapi intinya Semua learn lesson Learn lesson dalam artinya gini Mungkin ga ada sebesarnya Kalo lu mau menikah, lu denger kata orang tua Itu betul Gitu kan Memang, it's better that you know You get to know your spouses Your partner Gitu ya Wah, masih ribet bilang gitu Gak lah Bukan karena gua takut Gua takut gua ga bisa ngontrol diri Gitu Gua takut lu nanti apa-apa sama gue Bukan lu ngapa-ngapain gue Gua ngapa-ngapain lu Gitu Gitu Because I'm very Unfacted lah Gitu ya Udah So anyway Dengan waktu yang gitu Balik lagi Gitu kan Terus gimitan Gimitan gitu Karena buat gue Gua ga bisa nih Gitu Yang Ini bukan perkahwinan Gitu ya Anyway So Things goes back Very nice Nice Very nice Nice Kena kejadian lagi Kejadian lagi Was a big one Start over again Gitu Yang mana Gua tetap Akhirnya gua ga bilang sama nyokap gue Gua ga bilang sama nyokap gue Tapi akhirnya Itu was a big Ada Kejadian gede gitu ya Yang mana Abis itu Main gengan Main gengan Dalam artian Yang ini nyerang Nyerang ke tempat gue Gitu Gitu Jadi pihak dari Ancong Pasti ngomong sama nyokap gue Gitu Karena kan gua di Jet ski Diserang nih Sama Ambon Ambon Ibut lah Blablabla Pokoknya Jadi Jadi Ada juga gitu Gitu nya ya Jadi Seru Kalau waktu saat itu Penuh dengan kebencian Penuh dengan kebencian Lu udah hamil lu udah punya anak Udah 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 Ibaratnya gini Apa Di kristian tidak ada kata pisah Iya Kira kan Buat gue I agree I agree on that Waktu gua menikah Gua iya ya Jadi hanya maut memisahkan Udah kalau gak lu Iya gue So let's do that So that would stay Jadi makanya disitu Nyokap-bokap gue tuh Takut banget sama gue Ay Ay Let's go Gua kasih liat Gua ikutin nih Daya lo ya Gua ikutin Lo gak mau kan Tapi kan bukan lu yang di tengah-tengah Bukan lu yang ada di rumah tangga Bukan lu yang masakin gue Bukan lu yang ngasih duit gue Itu was my thinking Ayo Jadi itulah perang Disitu lah Wah brad I moved out Segala macem Walaupun kembali Kita It all Nyokap gue Baru tau disitu kejadiannya Nyokap gue nangis-nangis Kenapa kamu gak bilang Gue jangan santai Yang ngelang gitu Kondong rokok Amal megang minum Lu inget gak janji lu sama gue Dan gue gak marahin lu Tapi gue kasih liat sama lu Gue tanggung jawab sama diri gue Apapun bonyoknya gue Apapun Mama gak terima Kenapa lu masih gak terima Kenapa apa Lu gak perlu terima Gue bilang I'm not asking you Gue cuman lu tau Kan lu yang manggil gue Gue gak masih tau Jadi yang Whatever it is Penggung jawab gue disitu yang Udah Ini lah ya Semua ada di gue Kalau gue bilang iya-iya Gue bilang enggak-enggak Sekarang Mama kapa gak usah gue campur You feel alive I live mine Bearing the rule sendiri Dengan segala macam perdebatan Dengan segala macam ini Kita kembalilah Gitu kan Kembali yang bener Kalo lu mau ngomong Gue tetep pegang Ibar sebajingannya gue Sebejat-bejatnya gue Gue tetep pegang Oke Semua ada second time Walaupun buat gue Kalo lu udah sekali Pasti ada dua kali Ada dua kali Bisa ada tiga kali I don't believe in anything Gitu Tapi gue disitu diajarin Sempet diajarin Melalui proses itu Bahwa Ya you only can depend on yourself Gitu Oke Jangan kejadian seperti itu Udah awal meninggal Blah-blah Kejadian lagi gue Berapa tahun cik lu Perkahwinan lu Vilo sekarang 26 Berarti gue waktu itu Menjalani perhubung Marriage gue itu selama In total ya In total itu 22 tahun 21 tahun Jadi walaupun ada ribu-ribu Tapi maksud gue Nggak tau gue sih Nggak sampe denger Yang gimana-gimana Tapi laki lo tau Laki gue tau Tapi Akhirnya lu menjalani aja Udah Akhirnya jadi kayak teman Dengan cara gue Dengan cara gue Gini Yang penting gue kembali ke dalam rumah Dengan senyum Jadi kayaknya lebih keikhlas Kalo lu pintar Segmen-segmen lu Pintar Yang penting gue kembali ke senyum kan Gue nggak ribut Gue senyum Apa yang gue lakukan di luar Itu perniagaan gue Seperti yang lu bilang Anak-anak gue kalo denger ini Habis itu shock Seperti yang lu bilang Lo satu rumah Tapi belum nggak tau deh Lo jalan kemana Gue jalan kemana Gitu kan ya Pintar itu mungkin ya Pintar itu Jadi gue ngejalanin Jadi sebelum Alang Rung meninggal Kita sempet jadi bener Hidup bener Maksudnya baik-baik lah Baik-baik lah Jadi lo kehilangan juga dong Jadi gini Banyak banget misliatnya Kepahitan gue banyak Jujur Kepahitan gue banyak Dalam artian Karena gue nyet banget Pas beliau ada di rumah sakit Banyak remun Itu kan mendarak banget kan ya Bener Mendarak banget Jadi sebelum kita berangkat ke Amerika itu Ya setahun-setahun Gue pikir anak gue yang paling kecil Gue sekarang anak gue baru 14 tahun Meninggal dia Bapaknya meninggal itu 88 tahun Berarti 89 tahun Dari anak gue lahir yang paling kecil Gue pikir itu adalah perkahwinan Itu perkahwinan yang sebenarnya Buat gue Buat gue Gue coba untuk itu Karena sama-sama yang Okay, you promise me Blablabla Jadi Okay Let's do that Gue coba untuk lebih Lebih menata gitu ya Jadi gue akui Selama dari yang Anak gue pertama, kedua, ketiga itu Sampai yang keempat kan Yang berlayer Itu Absentannya gila Absentannya gila Yang keempat itu Kuncinya Max Itu Itu kuncinya Max Dalam artian yang Yang semua itu Rumah yang sekarang gue tinggalin Itu yang It's home from him Ya 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 Jadi Setelah itu Beliau meninggal Ya Ada beberapa ini ya Ada yang gue tau Pasu-pasu ya Pasu-pasu Begat pasu yang gue tau Jadi Gue kan pegang handphonenya Jadi kan Petri meninggal Handphonenya dia semua Ini gue inget banget Sebenernya sih I should not be Tapi ini sih Just ini ya Gue buka dong Itu kan Gue aduh Umungan gue Keluar Ini malam sebelumnya tinggal Bang Gue panggil anak gue Sini lo Gue suruh nih Lo baca Sekarang lo bilang Anak gue cuma bilang Sabar ya mah Coba papa bener Eh Sembuh dulu Gitu Papa sembuh Itu urusannya Film Anak gue pertama laki? Semua laki Oh semua laki Pantesan desa Wow Jadi Gue bilang I've been keeping this a lot Ya Nih ya Ini Ini gue kasih liat Jadi buat gue This is just us Lo pikir sendiri Gitu Daripada nanti lo denger dari orang lain Ya Jadi lo tau Great to stand by me Ya Terus liat Api ledang Ya udah Nanti Tidak ngebukin ya Ya I will fix it Tapi biarin papa sembuh dulu Oke Itu malam Terus dia bilang Mama gak usah dateng besok Gitu Kalau mama masih sakit hati Mama jangan dateng Mama datengnya siang aja Sore Ya No 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 Mama dateng Biar aku aja ngukusin Sama Jethro Sama yang lain Oke Gue ditelepon jam Habis makan siang Sama Om Gatot Semuanya tuh Salah petinggi-petinggi Gue harus dateng Gue dateng Jadi on the way pulang On the way gue kesana Jadi gue gak sempet Memang Jadi Seperti janjinya Vilo Mama gak usah Gitu Jadi gue dateng Dia sudah meninggal Oh gitu Jadi udah sempet Gue gak sempet ngeliat prosesnya Tapi dia sudah meninggal Jadi Within Sekian Menit lah Perbedaannya Pas gue nyampe Gitu Jadi Dan selama waktu disitu juga Anak yang paling kecil gak pernah lihat papa aja Karena gak boleh Gitu kan Jadi ada proses yang Kalo garis Intinya Moral storynya sih Kalo buat yang lain Disini Ya Mariah 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 And it's not perfect Gak ada yang perfect Gak ada yang perfect Tapi sekarang It's up to you It's up to you Lo mau buat lagi kemana Kalo emang lo gak kuat lo angkat tangan Tapi kalo memang Lo masih sanggup bisa nerima Ya lo jalani Tapi gue bilang yang bagus dari lo ya Lo sebenernya kan tipe berontar Tipe yang A Kalo gak A B Hitam atau putih Gitu kan Tapi sebenernya dibalik itu semua Lo sebenernya sayang sama nyokap lo Dan lo ngedengerin Oh banget Karena Karena lo menikah Dengan Seperti cerita lo tadi Kondisinya kayak gitu Hanya untuk sebenernya Buat nyokap kan Iya Karena nyokap mau lo Get married gitu kan Betul Tapi gue belum mau Gue belum mau And you did it Gitu Iya Kalo orang ngerti Lo cuma mau Bukan Gue gak mau liat Gue gak mau liat nyokap gue Rpribut terus sama gue Gue pulang Tiap kali mabok Itu pot bunga nyokap gue Gue tabrakin Nyokap gue tuh koleksi Ayang kakek Ayang cebul gitu Yang habis terbang Sama burung darah gitu Gue lindesin-lindesin Serius Gue lindesin tiap malem Supaya ngasih liat sama dia Gue kesel sama lo Karena lo berantem terus sama gue Ngapain sih Gitu Tapi gue yakin Lo pasti yang paling kehilangan Waktu nyokap Oh banget Gue jadi gini Waktu nyokap gue mau meninggal Ehm Nyokap gue sampe sakit kan Sakit dulu Prosesnya Selalu yang bagian mau itu gue Cetip Jadi nyokap gue di rumah sakit itu Gue tidak pernah mau berdua sama nyokap gue Gitu Gue punya satunya Tau itu kutukan I don't know what it is Gue tau kalo nyokap abis ngomong sama siapapun yang lagi sakit mau meninggal Ngomong-ngomongnya pasti meninggal Jadi gue delay itu semua Gue cuma mau ngomong sama nyokap gue Kau lagi rame-rame Jadi gue selalu menginjar Walaupun Nyokap gue disitu Gue di kamar sini hape nyokap gue bilang Kamu kalo mau ngerokok, ngerokok aja disini Jangan tinggalin mama Gue buka Gue ngerokok dalam rumah sakit Nyokap gue gak mau bunyi Tapi gue gak mau sendirian Jadi temen-temen gue Geng Adalah buncit apa semua tuh Semua nemenin gue Setiap malem pasti gue ditemenin Jadi rame Nyokap gue seneng Lihat gue disitu Pas nyokap gue balik ke apartemen Disitu yang nyokap gue udah tau Gue mau meninggal di rumah Gue gak mau meninggal di rumah sakit Oke Gitu kan Nyokap mau ngomong terus Berulang Ngapain sih mah Mudah-mudahan jangan dirumati Nyokap gue tau Udah Ini udah waktunya gue Gue udah ngeliat kereta gue dateng Selawang tuh Jadi yang Kita punya satu pribata yang sama Gitu gue sama nyokap gue Tadi sini dateng Jen Gue ulang Ya lo suruh dia pergi Gue belak-belak aja Gue ngomongnya tengah santai Ngomongnya tuh yang Nyokap di ruangan itu Gue di ruangan sini Di ruang tamunya Ya lo suruh aja pergi Jen Dan selalu yang dandani nyokap gue boy Tiap pagi Jadi gue harus munggu Nyokap gue mandi Dia minta dia dandani Di make up-in Gue cantikin gue sebelum nanti temen-temen gue dateng Dan memang temen-temen dia dateng Semua tiap hari Gue dandani Habis itu baru gue pulang Gantin nama adik gue pagi Jadi gue malam sampe pagi Itu gue Nah pasti rumah itu Cokap gue udah mulai nyobot-nyobotin kuku Gue ke palsunya Gigi-gigi palsunya Terus gue bilang Gue ngapain Ini pagi Pagi gue gak takut Malam gue gak mau Jadi malam sebelum dia meninggal Mama meninggalnya pagi Gitu Dokap udah manggil-manggil Semua suster yang manggil Temen-temen gue Gue gini di departemen Dia mau pergi aja tau loh Lo tau Gue bilang gak mau Pagi gitu Iya Jadi pas pagi gue cuma gini Gak mam Gak bilang gitu Apa sih ma Ya Gak? Ah Gak? 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 Gak mau? Gak gitu Gak? 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 Lalu Gue bilang gitu Gak? Saat Pas hari itu Itu malamnya anak gue ulang tahun, jadi tanggal 19 itu Echa, yang paling kecil itu ulang tahun. Jadi gue dilema, gue harus pulang sama nyokap, itu acaranya Echa udah gue buatin, gue cuman ngapain sama Echa, ngapain. Gue marah. Tapi kalau please, after this ya, yang mungkin kita bikin, sebenarnya kan ga mungkin juga ya. Jadi gue bilang sama nyokap gue, lo bisa ga tunggu sampe Abesya ulang tahun? Nyokap gue bilang gini, gue tungguin baru. 19 berjalan, kita bikin, bukan ga pesan, tapi kita rayain Echa punya ulang tahun. Baru gue balik, tanggal 19, tanggal 20 tahun nyokap gue meninggal. Nyokap gue panggil, pas lagi, gue bilang gini, Desita, gue panggil gitu, Desita, liat gue, Jennifer Sumpit mau pulang dulu ke rumah. Aku mau mandi dulu, mama diem disini, mama ngomong, mama happy-happy. Ya? Tidak, mama ga kemana-mana, mama tidak akan kemana-mana sampe aku dateng. Gue lagi dalam perjalanan pulang, pas depannya highlight, gue liat banget. Depannya highlight, adik gue semua. Semuanya nelfonin, bokap gue balik, balikin arah. Mama udah mulai ngapain, kasih telponnya ke mama. Mama gue gue marahin. Gue marahin. Bukan gue marahin-marahin gitu. Iya, iya. Gue marahin. Semangat. Nyokap gue tuh orangnya semangat. Nyokap gue sama gue sama. Ga suka dimenyek-menyein. Ga suka dimenyek-menyein. Tapi kita lebih suka dikasih semangat, tapi yang lebih seru. Dengan gaya bahasa. Ma, jangan gila. Lo udah nunggu 4 tahun, lo ga mati-mati. Masa lo ga bisa nunggu gue? Gue mau pulang dulu, mandi. Si Eca kan ulang tahun. Masa aku ga ucapin, Ma. Jangan gila lah. Aku pulang ucapin dulu sama Abesha. Cucu, Mama. Mama janji itu. Gue ngomong. Jancok. Jancok itu bahasa. Lucu buat gue. Jadi bukan nyokap gue. Cepet lo pulang. Nanti sampe-sampe. Dia mau ngomong sama Eca. Gue nyampe rumah. Panggil Abesha. Ngomong sama Eyak. Minta kado sama Eyak. Marah. Karena ulang tahun dia bubar gada-gada. Eyak. Eyak minta maaf. Tuh, Eyak minta maaf. Nanti katanya Eyak pergi, Eca bikin pesta yang gede. Oke. Ngomong lah. Oke Eyak, take care. Love you. Gue gak tau kenapa. Gue bilang, kamu nanti sore dateng. Say goodbye to Eyak. Gue bilang gitu. Sore kamu ke regatta. Say goodbye. Gue cuman gak mandi. Ganti baju. Karena bajunya udah. Iya. Saya pulang sampe. Wah itu satu keluarga penuh banget dari gata. Penuh yang. Waduh. Gue cuman ini. Mereka semua pembawa ini. Nggak santai ngerokok. Kenapa? Nyokap belum. Siang. Ini masih pagi. Gak masih siang. Habis makan siang. Semua disini keluar. Nyokap manggil gue. Cuman maunya gue. Sama bokap gue. Pertama cuma mau gue. Gue gak mau. Gue masih belum siap. Gue tau. Nyokap disini today. Karena dia janji. Mama tungguin. Eca. 9 tahun. Gue mikir. Gensi juga kali gue nangis ya. Gitu. Depan keluarga gue. Keluarga gue tuh pada jalanan gue janji. Jennifer itu tidak pernah janji. Maksudnya yang. Untuk. Gue ikut. Enggak. Adi gue mah gitu. Jadi. Semua pada kumpul. Panggil sama mama. Cuman mau Jennifer. Cuman kain peleng boleh masuk. Papa ikut papa. Jadi gue. Bokak. Sama suster. Boleh. Suster juga diusir sama nyokap. Nomor lu semua. Itu dalam nyokap gue. Nyokap gue suruh. Dari duduk dirinya. Minta diriin sedikit gitu. Halo. Dia fisik sama gue. Dia fisik. Adalah. Ngomong. Terus gue cuman. Gatau kenapa. Gue cuman bilang. Yaudah. Oke. Gue balik. Gue panggil. Enggak balik sih. Gue cuman ini. Pas. Terus. Momennya itu. Jadi gue ngeliat semua prosesnya. Betul. Gue iyain. Tapi gue gak terima. Begitu dia gak ada. Itu spontan. Gue loncat. Loncat di atasnya dia. Di tempat tidur. Gue gini. Resita, lo bangun gak? Lo bangun gak? Padahal lo udah bilang. Udah say goodbye. Iya. Tapi selama 4 tahun. Gue menolak untuk bersama dia. Bukan nolak. Ada gue terus. Ada. Selama banget. Gue ada. Selama tidak pernah mau berdua. Karena gue takut. Karena bener. Bukan cuman sama nyokap. Jadi gue gak bilang. Kebetulan. Banyak sekali proses. Orang-orang yang deket sama gue. Gue tau. That. Every time. Talk to me. That. Gede banget. Gue gak mau. Gue belum siap. Dan gue gak kepengen nyokap gue. Jadi gue loncat. Gak ada videonya semua. Look shook my head. Dari cerita lo bangun gak? Lo bangun gak? Bangun. Dia masih sempet hilang. Saya coba diri. Lihat gue. Sudah. Gue tutup. Gue masih nangis. Masih ya. Indah. Yang lain gue suruh pikir. Gak ada yang boleh deket sama gue. Jantung gue pun gak gue kasih. Gitu kan gue usir semuanya. Gitu. Gitu. Baru. Baru. Setelah gue semua dicokotin. Baru gue bilang. Ya. Adek-adek gue semua udah ngerti. Adek-adek gue semua di luar. Maksudnya kasih waktu itu. Karena gue bilang. Keluar dulu semua. Jangan ada nyetuh ibu gue. Jangan ada nyetuh ibu gue. Jangan ada nyetuh ibu gue. Semua yang berani dicokot gue. Ya. Dan. Ini believe or not. Udah. Itu. Proses nyokap gue dari rumah duka. Yang dadahnya nyokap gue gue. Backupin nyokap gue gue. Tiap hari gue kaca. Pagi. Malam. Gue udah liat nih. Kan mereka masih. Semua nunggu. Kapan mau tutup peti. Iya. Jawabanku cukup simpel. Kapan nyokap? Capek. Kita liatnya nyokap capeknya. Kapan. Mereka pikir gue gila tadi. Wah. Dia masih senyum. Masih senyum. Masih senyum. Itu nyokap gue juga meninggalnya. Kalau gak salah hari. Jumpa tetap habis. 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 Diap hari kan itu harus melihat ya. Ya. Pas hari terakhir. Itu gak ngerti gimana. Bunga-bunga baru jatuh. Bunga-bunga papan. Berut. Dan yang jagain nyokap gue. Disitu juga gue. Yang lain bisa pulang. Jadi gue nginep disitu. Jadi temen-temen gue. Nemenin gue tuh pasti di atas jam 1. Mokron disitu. Gue ngerokok disamping nyokap gue. Apa semua samping nyokap gue. Pas malam itu. Gue gak kasih yang lain. Gue ngomong sama nyokap. Gue bilang gue gak ada yang la tutup peti lu. Gue gak ada yang la tutup peti lu. Gue ada yang la tutup peti lu. Gue ada yang mata. Gue ada yang mata. Ini hari keempat nih. Hari mau masuk hari keempat. Ya udah ada yang mata. Ya buat gue yang. Andy udah capek. Tapi kalo gak apa capek. Gue tutut. Iya. Oke. Itu hari Sabtu. Gue ada telepon. Tutup peti besok. Tutup peti. Tutup peti. Ui, kenapa ini? Putup peti. Bilang sama sende aku. Itu disiapin. Kirim semua bunga. Dari malam itu semua aku datengin. Atur sende aku. Bikinin dalam satu hari. Mungkin gue gak mau tau. Karena pagi. Jangan terlalu siang. Karena kasihan. Jadi gue masih gak boleh kepalasan mama. Siang sudah harus turun. Itu hari Minggu. Pas saat itu. Anak gue Vilo. Lagi balap. GP2 di Munaki. Samaan nih. Itu udah sampe di CD gue. Turun peti nih. Jadi Max kan masih. Kalo Max lagi yang dilema. Liatin gue. Takut gue nyemplung ke liang lahat. Gitu kan. Karena memang. 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 Memang seperti itu. Buka bisa terjadi. Udah bawaannya apa yang gitu. Ya kan. Kalo ngomong penyesalan. Ya aduh segala macam. Jadi. Maksud gue liat. Gue tau banget. Dia lagi panik. Di ujung. Handphone. Karena handphone. Anak gue. Dari tim di Itali. Di Monaco. Dia lagi gitu. Wah. Semua orang tuh. Kali nya ampun-ampun. Dapet di bakang gue. Udah siap dah. Gue gak ngejatuh. Gak ada hujan. Gak ada angin. Ini turun. Dia. Wah. Aku juga belum tau nih. Sud. Gue sempet nangis. Tapi gue ngeliat gini. Ke laki gue. Ke si Max. Gitu. Max itu cuman. Dia hilang. Dia. Pokoknya. Apalah. Gak ada di situ sebenar. Abis itu baru dia ini. Pas selesai proses itu. Cuman gini. Anak gue. Melintir. Melintir. Gak ditabrak. Gak di apa sendiri. Hantem. Beratakan. Di Monaco. Gak ada. Gak ada di. Wah. Jadi. Nyokap. Jadi. Nyokap bersama. Dengan waktu. Dengan detik-detik. Dan time yang sama. Lo bisa liat. Dari GP itu. Phil Lopez. Patrick. Armand. Lo bisa liat. Itu. Jam yang sama. Detik yang sama. Proses yang sama. Gitu. Siap. Dalam artian. Karena. Gue liat nyokap gue. Pepe. Gitu. Dan semua dia nanya. Mau sampe kapan. Lo mau sampe kapan. Nyokap lo gak lo kubur. Gitu. Gitu. Ya kan. Jadi. Ya. Jadi. Bersamaan itu. Anak gue melintir. Pasti tau. Antara. Ini. Kalo buat Max ya. Udah. Lo jangan mikirin. Mama udah selesai nih. Sekarang mikirin anak lo. Ya udah. Anak gue suruh. Berangkat ke Jakarta. On that day. Balik. Tapi ada accident. Sekarang. Hancur. Hancur. Mobilnya. Hancur. Dia sendiri juga hancur. Apa. Ada yang kejepit lah. Gitu kan. Gitu. Jadi. Gue bilang. Oh yaudahlah. So. It's something. Buat gue. Karena. Vilo pun gak dikasih tau. Vilo juga deket sama Eyang. Gitu. Vilo tidak dikasih tau sama kita. Bahwa Eyangnya sudah meninggal. Kita gak kasih tau. Tapi jadi mungkin. Cross ininya. Eyangnya juga mau say hello. Vilo nya kaget kali ya. Buat gue. Cross ininya. Vilo. Wah marah banget sama gue sama bapaknya. Kenapa gak kasih tau Vilo. Kan Vilo bisa turun. Lo kan lo ada balap. Ini balap Monaco. Ini balap internasional. Lo harus ikut. Ini kita udah bayar. Ibadanya yang. Tidak. Gitu. Dia deket banget sama Eyang. Jadi. Vilo balik. Langsung. Ya udah. Itu ya. Ini loh ya. Ya. Banyak lah. Kalo ngomong kepahitan. Tapi. It makes me stronger. Iyalah. It makes me stronger. Dengan. Kita lihat sekarang. IPL yang seperti ini sekarang. Berarti. Dia mampu melewati semuanya ya. Betul. Apapun itu. Yang ke pelajaran-pelajaran hidup. Iya. Pelajaran hidup. Jadi gue bilang ya. Gue ngomongin. Untuk usia gue. Atau saat gue muda pun. Belum ada orang yang bisa ngajarin jalan gitu. Iya. Gue berani jangin. Iya. Apalagi mungkin sekarang. Gue sekarang udah jadi oma. Gue punya cucu empat. Anak empat laki. Dari si loh. Bukan. Yang pertama. Yang pertama. Gitu kan. Dari segala macem. Ups and down. Ups and down nya. Gitu ya. I learn. I learn. Bagi gue bilang. Tidak ada yang. Oh dia tanya. Ada lo sesuai gak? Gue gimana. Gue tidak pernah ada penyesalan. Karena gue dalam keadaan sadar. Semuanya itu. Walaupun gue memribut sama nyokap gue. Walaupun gue bilang. Tidak mau ketemu nyokap gue. Dalam keadaan sadar. Gue tidak dihipnotis sama siapa pun. Dan gue merasa. Setan pun gak ada yang berani. Gitu. Setan pun di belakang gue. Ketika gue suruh dia maju ya. Gak. Gak dibanding gue. Terlalu kuat buat itu. Jadi yang. Gak ada. Tapi gue belajar. Big lesson disini. Semua yang. Wow. Segitu besarnya. Cinta. Kasih. Gitu. Orang tua. Pemba gue orang tua di dunia. Itu adalah Tuhan. Ya kan. Orang tua yang all love. Ya of course. God ya. Jadi yang. Apa. Gak seperti saya. You. You need to. Gak boleh menye kali ya. Gak boleh menye. 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 Anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang. Anak-anak yang jaman sekarang. Apapun. Ya kan temen aku. Ini secara. Gak pernah gue dengar lu bilang. Ini salah gue. Lihat anak-anak sekarang. Gak ada. Jadi buang badan ya. Semua buang badan. Ya tadi ini ya. Specialnya disini. Enakan lu salahnya ya. Gue cuma mau dengar lu salah. Itu lu hebat buat gue. Lu bisa mengakui kesalahan lu, ya lu bilang lu minta maaf, bukan salah lu atas orang lain, lu hebat. Gue paling benci denger orang yang... Menunjuk orang gitu, ya salah dia tuh. Buat gue lu udah hina, lu mau punya duit, lu mau siapapun, lu nol di mata gue. Tapi tukang beca bilang, ya pak maaf, saya salah tadi, saya ini. Wah hebat. Jadi ya menurut gue, apa yang lu keluarin. Yang lu keluarin di mulut lu, itu yang lu buat. Tidak boleh bilang, tadi kan ini, tadi kan sini, apalagi kalo lu doa. Habis kan gua diginiin, nyari gitu-gituin lu, lu imitin lu sendiri lu kok. Oh, udah sekarang lu ke depan nih, gimana lu ketemu Ajun? Gimana kan lu bisa lihat tadi di semua pintu gue? Ya udah deh, oke itu ga usah. Terus apa yang membuat lu yakin, oke gua mau kalian. Ga ada yang bisa nyakinin lu. Lu ga bisa yakin apapun. Ya, lu ga bisa. Menurut gue. Ga bisa, tapi gini. Yang gue liat, kalo gue flashback, kalo gue lagi berantem sama Ajun juga. Cuma gini, kenapa sih gue sama dia ya? I don't need all this. Karena buat gue, I been through all this semuanya. Dengan kisah yang seperti ini. Yang mana ya, I don't think I'm not a material untuk jadi istri. Tapi so far ngelanggung-ngelanggung aja, maksudnya kayak pastilah ada. Iya, gini-gini. Kalo gua liat, gua bilang apa yang bikin gua yakin. Gua ga tau apa yang bikin gua yakin. Karena ga ada buku manualnya. Ga ada yang bilang, Jen ini orang yang bener, ga ada. Tapi pada saat itu, gini. Lo ketemunya nyamanan. Kenyamanan itu kan buat gue, Lo boleh satu ruangan sama gue. Tapi lo ga bebanin gue dalam artian. Gue benci kalo gue satu ruangan sama orang. Lo jatuh ngomong dong, Nell. Lo jangan sendiri dong. Ini, ini, ini. Oh ya, ga sama diri ya. Bukan, ga sama diri. Gue jadi beban gitu. Kalo berteman sih beda ya. Maksudnya yang, you can take care of yourself, kan. Lo ga lumpuh, kan. Yang mingle with everybody. Lo tau bawa diri kadang. Lo liat dong. Lo taruh gue di ruangan siapapun yang ga kenal. Gue bisa mingle. Gue bisa mingle. Dan gue bisa bikin mereka. Tolong dong. Boleh lo sama? Gitu. Kalo gue bawa lo ke grup gue, ke lingkungan gue. Gue mau lo seperti itu. Lo bawa gue ke lingkungan, lo mau itu yang masih muda. Gue bisa mingle kok. Malah mereka lebih suka sama gue, dia pernah melun. Bisa sama temen-temen gue, dia pernah sama lo. Jadi yang sama kayak gue. Gue kan temennya juga anak-anak muda sih. Nah, ini maksud gue yang kenyamanan. Jadi buat gue yang... Tapi kan mudahan lo. Gitu. Jadi buat Kak Ajun, kalo lo tanya, gue nyaman. Gue nyaman. Gue nyaman. Kalo dibilang ini yang bener apa tidaknya, ga ada yang tahu. Ga ada yang tahu. Sama kayak lo sama Max juga. Lo juga ga tahu. Tapi itu adalah proses. Jadi kalo danya, Maksudnya banyak, masih banyak pembelajaran. Iya. Masih banyak pembelajaran antara gue sama Ajun. Mungkin juga dalam usia gue ini, Dan apa yang sudah gue lewatin, mungkin gue udah terlalu capek. Gue udah terlalu capek yang gue selalu ngambil gampangnya aja. Gitu. Jadi sering banget yang keluar dari mulut gue juga. Udah ya, kita udahin aja ya. Gue udah capek nih. Gue capek. Gue juga capek urusin yang kayak gini-gini. Gitu. 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 Ya. Tapi. You know what comes back ya. Arjen. Mau sampai kapan. Gitu. Cerita umat yang di luar itu sudah mau hujan. Sudah pengen. Emang pengen lo cerai kok. Pengen liat lo bubar. Gitu. Buat gue. Apa gue kasih aja ya. Gitu ya kan. Ambil aja. Dan. Untuk pertama kalinya gue yang nyerah. Gitu. Karena selama ini gue pernah nyerah. Gitu. Gitu. Jadi. Tapi. Baiknya Jun itu. He always. Gini. Mungkin kalo gue lagi nyocor dia gitu ya. Yang gue gini. Gak bisa mudeng kali ya. Tapi kalo misalnya ada time place. Ada yang dia bisa sendiri. Gue juga. Ego gue tinggi. Dan di usia gue mungkin susah untuk berubah. Karena kita udah jadi satu karakter. Yang mana di usianya Jun itu. Masih bisa berubah. Menurut gue ya. Gitu. Masih bisa berubah ya. Masih bisa dajar. Gue juga bisa belajar. Yang gue belajar paling susah kan cuma sabar. Ya. Cuma sabar. Ikhlas gue udah belajar. Itu semua. Ikhlas. I'm very ikhlas. Lo mau tantangin gue apa gue ikhlasin. Beneran. Tapi sabar itu engga. Beneran. Sabar itu gue paling susah. Dan disini Jun yang banyak-banyak sabar. Menurut gue. Bener Jun. Bener Jun. Bener Jun. Iya katanya. Itu bener. Bener Jun. Sini dong Jun. Sindang deh. Kakak kasih liat aja supaya ga ada dosa diantara kita. Ada anjunnya loh di sini. Maksudnya biar orang tahu bahwa kita masih menikah. Iya bener. Ada anjunnya loh di sini. Di sini ada anjun ya. Sebagai suami yang baik. Terbukti. Masih kok, kita masih? Masih ya. Oh cincin kawin ga ada yang kita gadein. Oke. Macen Jun. Pokoknya jagain terus ya. Jangan sampai jatuh ke tangan Lucinta Luna ya. Apa gue dia apa dia? Teru banget. Yaudah tapi lo happy deh sekarang. Artinya sekarang mungkin ya happy itu sesuatu yang kita emang harus bayangkan. Lo ga bisa tergantung penghantar lo untuk happy. Karena buat gue happy itu lu create. Bener. Yang upahnya kita ngayain sendiri. Dari suasana apapun yang jelek, yang ngajur. Hanya lo yang bisa. Dan buat gue gimana caranya lo bisa? Kalo lo ga punya kedekatan sama yang di atas. I'm sorry buat gue, no. Dan didikan orang tua itu penting. Apapun itu. Jadi kalo gue ketemu anak-anak sekarang orang tua yang didik. Semua dimanjain. Gue bilang, lo kapa dia mau belajar ya? Iya, iya. Gitu. Kadang-kadang kita harus tega. Bener. Anak-anak gue sendiri gimana? Semuanya. Thank God sekarang anak-anak gue itu yang... Ada yang krebel kemahnya ga? Oh pasti semuanya. Pasti. Anak-anak laki. Pasti semuanya. Dan jadi mereka pun ketemu perempuan juga mereka nyari yang... Kemahnya. Yang kemahnya. Yang kemahnya. Yang bukan mandiri tapi yang ga mau yang menyamanya juga. Ya kalo mau nyamanya lo cari aja ART. Ya kalo cari perempuan yang harus ada dua dari mereka life challenge juga. Nah gue tuh suka dengan pasangan-pasangan mereka yang challenging. Yang challenging gitu. Yang merasa... Yang damage-damage itu di benerin namanya gitu. Jadi pas laki-laki itu kayak egois. Jadi kayak hero. Itu perempuan yang ga bener jadi bener. Wow! Kau pikir. Padahal kita sendiri. Kau jadi ember. Gitu. Anak-anak di rumah malu? Di rumah. Yang paling besar ga? Yang paling besar kalo udah menikah. Yang nomor tiga di New York. Jadi gue cuma ada dua yang di rumah. Sama Arjun tiga, kanan-kanan anak gue. Jadi anak empat, lima Arjun. Ya udah, oke deh, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak di bawah sini. Jarang ada yang... Apa itu ya? Tadi gitu. Ya, gue juga ngerti kenapa ya? Oh, lebih seru ya? Seks toy. Gue deh, soalnya gue liat lo di mana-mana lo dengan gaya lo yang begitu. Gue yakin banget pasti ada sesuatu di lo yang bikin lo jadi seperti itu. Karena gue percaya gini, semakin orang yang ga perangkatan susah itu sebenernya dia penuh. Iya, bener. Betul. Tapi mereka tahu bagaimana menurutkan, bagaimana menurutkan. Betul. Gue gini loh, emang kalau gue selesai lo orang bisa bantu gue? Iya. Bisa bantu apa sih? Iya, betul. Iya kan? So, buat gue yang I need to do it myself. Cuma keberadaan teman-teman gue ini meringankan beban gue aja. Tapi untuk ngilangin problem gue enggak. Sharing bagiannya ya. Jadi bagaimana di saat-saat itu juga buat yang lain jangan salah pilih teman. Iya. Jadi kan di mana mereka tahu lo lagi vulnerable, lagi yang rapuh. Itu kan bisa aja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya kan? Jadi yang pilih teman yang baik, ya kan? Tapi semuanya kembali. Jangan pernah nyalain orang lain. Karena itu semua kecuali lo di-notice. Lo bisa ngomong. Untuk sesuatu lah pokoknya ya. Semuanya datang dari lo. Dari lo. Mau benar, mau enggak, mau jahat, mau baik. Itu dari lo. Buat gue itu aja. Gak ada lagi. Tuhan mau bantu lo kalau lo udah melangkah duluan. Bukan sebelum lo melangkah, Tuhan bilang Tuhan akan bantu. Lo langkah dulu. Harus gerak dulu ya. Ada kenyataan baru Tuhan bantu. Dan siap. Itu aja. Bener dong? Iya bener bener bener. I believe. Oh iya. Minuman beda. Pel, makasih banget ya Pel. Terima kasih sayangku. Senang banget aku diundas. Seri-sering ya, Joy. Terima kasih dong, Shay. Sering-sering malam-malam juga. Oh iya 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 loh. Aku masih janji ya. Aku masih janji untuk ketemu lo. Iya. Bawa dini. Tante kita yang satu ini. Sayang, biasanya abis jaman lo susah. Sudah harus makan siri. Oke Labo Degas, terima kasih banyak ya. Labo Degas! Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Dan masih nyadupin loncengnya terus bersama Delman Gal. Akhirnya kita say goodbye dulu ya, Shay. Delman Gal, Debbie sehatian. Elman sih pasti. Jennifer Supit. Jennifer Supit. Jennifer Supit. Debbie dan Elman bergol. God!